Pendekar Budiman Jilid 11. Tan Seng tertawa bergelak mendengar ini. Jadi kalian ini, Semtai Koksu dari Kerajaan Kin, hendak menangkap kami atas tuduhan memberontak? Ha, ha, benar-benar lucu sekali. Kami adalah orang-orang hon asli, penduduk Tiongkok sejak ribuan tahun yang lalu, keturunan nenek moyang kami yang selamanya menjadi penduduk pribumi, sekarang kalian cap sebagai pemberontak? Eh, Semtai Koksu, dengarlah baik-baik. Tahukah kalian mengapa rakyat Tiongkok memberontak terhadap pemerintahanmu? Karena orang-orang bangsamu yang memegang pemerintahan, adalah orang-orang picik seperti kalian pula, yang dengan bodoh sekali dapat dihasut oleh orang-orang macam Bu L.T. Ho Siang, mempergunakan kedudukan dan kepandayan untuk memeras rakyat jelata, demi kesenangan dan kebesaran serta kemuliaan diri sendiri tutup mulutmu bentak Tiat Leong Ho Atong, Orang termuda dari Semtai Koksu. Mengapa kami harus menutup mulut Liang Bisutai balas membentak? Kami berada di tempat sendiri. Kami adalah tuan rumah dan kalian adalah tamu, tamu-tamu yang tidak mengenal aturan. Kalian hendak menawan kami? Silakan kalau kalian sanggup ini merupakan tantangan hebat dan dengan marah sekali Tiat Leong Ho Atong lalu menerjang maju setelah mencabut geloknya yang lebar dan tajam. Liang Bisutai berlaku waspada dan cepat mengelak dan mencabut keluar pedangnya yang tipis pendek. Nenek, tua yang lihai dari Ho Asan Pai ini maklum akan kelihayan lawan, namun ia tidak takut sama sekali dan dengan gemas membalas serangan lawan. Sebentar saja sinar pedang dan golok berkelebatan dan tubuh mereka terbungkus oleh gulungan sinar senjata. Bu It Hos yang mengeluarkan suara geraman seperti harimau dan Ho Asyo ini lalu menggerakkan tongkatnya menyerang Tan Seng yang segera menghadapinya sambil menggerak-gerakan kedua ujung lengan bajunya yang panjang. Memang untuk menghadapi serangan tongkat lawan, senjata yang berupa ujung lengan baju kanan-kiri merupakan senjata yang amat baik, karena selain ujung lengan baju ini dapat dipergunakan untuk menyampok ujung tongkat, juga dapat dipergunakan untuk melihat dan merampas tongkat lawan. Akan tetapi tentu saja dibutuhkan pengalaman, kepandayan, dan tenaga untuk dapat mainkan kedua ujung lengan baju dengan baik. Adapun Bu It Hos yang adalah seorang tokoh Gobi Pai yang sudah tinggi ilmu silatnya, maka pertempuran itu berjalan seru sekali, tidak kalah ramainya dengan pertempuran yang berjalan antara Liang Bisutai melawan Tiat Leong Ho Atong. Kim Leong Ho Atong dan Gin Leong Ho Atong tidak mau tinggal diam dan keduanya lalu melompat maju disambut oleh Liang Gichin Jin Din Liang Tek Sian Seng. Seperti juga Tan Seng, Liang Gichin Jin hanya memergunakan kedua ujung lengan bajunya, adapun Liang Tek Sian Seng telah mengeluarkan sepasang pit bulunya yang digerakkan secara lihai, menghadapi serbuan Gin Leong Ho Atong yang memegang sepasang ruyung warna hijau. Hebat sekali adalah gerakan Kim Leong Ho Atong yang bersenjatakan sebatang rantai baja yang besar dan berat. Liang Gichin Jin yang kepandainya paling lehai di antara saudara. Saudaranya harus mengerahkan ginkangnya untuk menghadapi rantai baja ini. Sebetulnya, tingkat kepandainan Seng Tai Kokse masih lebih tinggi daripada tingkat kepandainan tokoh-tokoh Ho Asan Pai, namun karena pada saat itu para tokoh Ho Asan Pai maklum akan kelihayan lawan, mereka melawan mati-matian dan bersemangat sehingga pertandingan berjalan seru sekali. Biarpun pihaknya takkan mengalami kekalahan, namun melihat jalannya pertandingan demikian lama, Pak Hang Sian Su tidak sabar lagi. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat luar biasa cepatnya memasuki gelanggang pertempuran dan berturut-turut Tan Seng, Liang Teg Sian Seng, dan Liang Gichin Jin roboh terkena totokannya. Bukan main lihainya tokoh besar Tibet ini, yang dengan sekali serang saja sudah berhasil merobohkan tiga tokoh Ho Asan Pai. Akan tetapi, karena Liang Bisutai seorang wanita, ia merasa malu untuk menyentuh tubuh nenek ini dan ia hanya mengerahkan pikulannya dari jarak jauh. Namun demikian, ketika sambaran hawa pukulan itu menyerang Liang Bisutai, nenek ini terhuyung ke belakang dan saat itu dipergunakan oleh Tiat Leong Ho Atong untuk menyerang dengan goloknya secara hebat sekali. Tubuhnya yang Bisutai sudah terhuyung dan kedudukannya amat lemah, maka menghadapi serangan golok ini, ia terkejut sekali dan cepat, menjatuhkan tubuhnya ke belakang agar jangan sampai termakan oleh golok lawan. Akan tetapi, Tiat Leong Ho Atong tidak mau memberi hati lagi dan ketika kaki kanannya menendang. Liang Bisutai terlampir dan menderita patah tulang iganya. Namun, dasar seorang yang berkepangan tinggi, ia masih dapat meloncat berdiri dengan muka pucat dan ketika Tiat Leong Ho Atong menotoknya, ia tidak berdaya lagi dan tertawan seperti juga tiga orang saudaranya. Demikianlah, empat orang tokoh Ho Asan Pai ini tertawan dan digiring menuju ke Cianan oleh Pak Hang Sian Su dan kawan-kawannya. Mereka tidak berdaya untuk melawan lagi karena mereka berada dalam keadaan tertotok dan tidak dapat menggerakkan kedua tangannya. Lebih-lebih Liang Bisutai, yang telah menderita luka dan tidak terawat, Keadaannya amat sengsara sehingga tiga orang saudaranya yang melihat keadaan nenek ini menjadi kasihan dan terharu sekali. Dengan nafsu marah meluap-luap, Bilang melakukan perjalanan cepat sekali dan pada suatu hari sampailah ia di kota Taigoan. Karena hari sudah malam, ia lalu bermalam di sebuah hotel besar dan menyewa sebuah kamar cukup bersih, Ia bermaksud untuk melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya pagi-pagi, Akan tetapi keinginannya ini gagal karena tak tersangka-sangka ia menghadapi perkara besar. Ketika ia memasuki hotel, Ia melihat tujuh orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan nampaknya galak tengah duduk menghadapi meja di ruang tengah. Mereka ini terang sekali adalah orang-orang cenggau yang kasar, Karena begitu mereka melihat Bilang, Tujuh orang itu menghentikan percakapan dan memandang kepada Bilang dengan matuk kurang ajar sekali. Namun Bilang biarpun merasa amat mendongkol tidak mau memperdulikan mereka dan memasuki kamarnya. Akan tetapi sebelum ia menutup pintu ia mendengar percakapan mereka tanpa disengaja dan alangkah kagetnya ketika ia mendengar seorang di antara mereka menyebut-nyebut nama libutek. Lebih dulu kita singkirkan libutek itu, baru kita menggunakan kekerasan terhadap Hekin Kaipang kata. Orang berbaju kotak-kotak dengan lagak sombong. Agaknya dia yang menjadi kepalanya, karena Bilang mendengar orang-orang yang lain membenarkan kata-kata ini. Malam itu Bilang tak dapat tidur. Ia berlaku waspada dan memasang telinga baik-baik, siap untuk mengikuti tujuh orang yang mengancam hendak menyingkirkan suhengnya itu. Akan tetapi tujuh orang yang menyewa kamar-kamar besar di bagian belakang, malam itu tidak keluar dan terpaksa Bilang menanti saja di dalam kamarnya dan akhirnya terhidur. Ia mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara ini lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanannya, ia tidak tahu entah di mana adanya libutek yang diancam oleh tujuh orang kasar itu, akan tetapi ia hendak mengikuti mereka. Demikianlah pada keesokan harinya ketika pagi-pagi rombongan dari tujuh orang itu keluar dari hotel, diam-diam Bilang mengikuti mereka. Tujuh orang itu kembali memandang kepadanya dengan sikap menjemukan sekali, akan tetapi oleh karena Bilang ingin mengikuti mereka, gadis ni menahan sabarnya. Ia pikir belum waktunya turun tangan karena ia ingin tahu lebih dulu ke mana tujuh orang itu hendak pergi mencari libutek. Ternyata bahwa orang-orang itu pergi menuju ke persimpangan jalan lalu memblok ke kiri. Mereka berhenti di depan sebuah rumah dan berdiri di depan pintu rumah itu dengan sikap ugal-ugalan. Hekin Kai Pangcu, ketua perkumpulan Sabuk Hitam. Suruh bangsat libutek keluar untuk mengadu kepandayan dengan kami kalau memang kau anggap dia lebih jantan seru orang yang berpakaian baju kotak-kotak sambil menggerak-gerakan sepasang ruyungnya dengan lagak jagoan. Bilang menjadi heran sekali. Apakah mungkin libutek suhengnya itu berada di dalam rumah ini? Mengapa suhengnya berada di dalam rumah perkumpulan pengemis? Untuk memuaskan keinginan taunya kenapa sampai lama dari rumah itu tidak terdengar jawaban, diam-diam bilang, lalu mempergunakan kepandainya, meloncat dari belakang tembok rumah dan terus naik ke atas genteng. Gerakannya demikian ringan dan lincah laksana seekor burung walet saja sehingga tidak diketahui oleh lain orang, baik oleh tujuh orang yang sedang petentang-petenteng di depan pintu maupun oleh penghuni rumah itu. Ketika ia membuka genteng mengintai, tiba-tiba mukanya menjadi merah sekali. Ia melihat libutek yang berwajah kurus sekali sedang rebah di atas pembaringan dan di pinggir pembaringan itu duduk seorang wanita cantik dan berpakaian mewah dan bersikap genit. Beberapa kali wanita itu menggunakan tangannya yang halus untuk membelai muka libutek, bahkan mengelus-elus rambut pemuda itu dan terdengar ia berkata perlahan kau tenanglah dan tidurlah. Selama aku berada di sampingmu orang-orang kasar itu takkan dapat mengganggu mu tak seorang pun di dunia ini boleh merampas kau dari tanganku, bilan menjadi tertegun, terheran, mendongkol dan juga jengah sendiri. Siapakah perempuan ini dan mengapa suhengnya rebah di situ dan dikawani oleh seorang perempuan cantik yang bersikap seakan-akan menjadi kekasihnya? Akan tetapi untuk meloncat turun, ia merasa malu sekali, maka kini bilan hendak menumpahkan kemendongkolan hatinya kepada orang-orang kasar yang mengancam libutek. Ia maklum bahwa keadaan libutek demikian lemah seperti orang sakit maka tak mungkin dapat melawan orang-orang itu. Ia hendak membereskan orang-orang, itu lebih dulu, baru kemudian ia hendak menyelidiki ke dalam untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari suhengnya yang amat mencurigakan hatinya itu. Dengan beberapa lompatan saja bilan sudah berada di atas genteng halaman depan dan tubuhnya lalu melayang turun ke bawah menghadapi tujuh orang itu. Tentu saja tujuh orang itu menjadi terkejut sekali ketika mengenal bilan. Tadinya mereka mengira bahwa Hakim Kai Pangcu sendiri yang akan keluar menyambut mereka, tidak taunya yang datang adalah gadis yang sehotel dengan mereka dan yang kecantikannya membuat mereka tertarik sekali. Eh, nona manis! Siapakah kau? Apakah kau kawan dari Hakim Kai Pangcu yang sengaja menyuruhmu memata-matai kami? Tanya orang yang berbaju kotak-kotak sambil menyeringai dan memandang dengan macu kurang ajar. Eh, gak tuaku, bunga ini berikan kepadaku. Bukankah tuaku sudah punya bunga dari Hakim Kai Pang? Tiba-tiba seorang yang memegang golok berkata, Orang ini berbaju hitam dan tubuhnya tinggi besar dengan muka seperti seekor lutung. Ia cengar-cengir dan mendekati bilan, lalu berkata, Nona manis, kalau kami sudah membuat mampus bangsa tlibu teak itu dan gak tuaku menikah dengan nona tiang cun engkau pun menikah dengan aku. Aku masih bujang dan di seluruh taigoan tidak ada yang tidak mengenal kuas won si golok sakti. Hahaha akan tetapi, ketawanya terhenti sampai di situ ketika tiba-tiba bilan menggerakkan tubuhnya. Dengan kecepatan yang luar biasa sekali sehingga tidak terlihat oleh lawannya, bilan menggunakan kedua tangannya dengan berbareng. Tangan kanan merampas golok dan tangan kiri menggaplok muka orang. Kuas won menjerit-jerit seperti babi disembelih. Hidungnya berdarah dan pecah terkena gamparan tangan kiri bilan sedangkan goloknya kena dirampas oleh gadis itu. Selagi ia mengaduh-aduh, kaki kiri bilan bergerak menendang dan bagaikan sebutir pelor, tubuh orang syikwa ini mencelat sampai tiga tombak jauhnya dan ia roboh tanpa dapat mengeluarkan suara lagi karena ia telah menjadi pingsan. Sebelum menuturkan keadaan bilan lebih jauh, baiklah kita mundur dulu dan melihat bagaimana Li Butek bisa berada di tempat itu dan siapa adanya rombongan tujuh orang yang mengancamnya ini. Seperti pernah dituturkan di bagian depan dengan hati patah dan amat berduka, Li Butek meninggalkan Ling En dengan maksud hendak mencari Wan Yen Kan. Kemudian, bukannya berhasil membunuh Wan Yen Kan, bahkan ia terkalahkan oleh Giyok Sen Chu dan hampir saja ia tertawan kalau tidak tertolong oleh bayangan aneh yang kita ketahui adalah Chiang Li. Makin kecualah hatinya dan ia merantau dengan hati patah dan keadaan amat sengsara. Akhirnya ia tiba di kota Taiguan dalam keadaan payah karena hatinya yang tertindih serta makannya yang amat tidak terjaga itu membuat ia jatuh sakit. Namun kegagahannya masih tetap tidak lenyap. Di kota ini, ketika ia sedang berjalan dengan muka pucat, kurus, dan matu sayu, ia melihat seorang pengemis tua diseret-seret oleh dua orang pengemis muda. Jiwa Kesatria di dalam tubuhnya menuntut melihat perlakuan tidak adil dari dua orang pengemis muda ini, maka biarpun tubuhnya amat lemah dan kepalanya pening, Li Butek melompat maju dan sekali ia menerkam, ia telah berhasil mencengkram. Leher dua orang pengemis muda itu yang segera dilontarkan sehingga dua orang itu jatuh tunggang-langgang. Congsu, orang gagah, jangan ikut campur urusan kami pengemis tua itu berseru kepadanya sehingga Butek berdiri tertegun. Bagaimana ada orang ditolong bahkan menegurnya? Sementara itu, tiba-tiba ia telah dikerumuni oleh banyak orang pengemis dan baru sekarang Butek mendapat kenyataan bahwa semua orang pengemis itu memakai ikat pinggang hitam yang sama. Di antara para pengemis ini, muncul seorang kakek bongkok yang memegang sebatang tongkat hitam. Dengan muka menyeringai, kakek ini menudingkan tongkatnya kepada Butek lalu memaki. Orang muda yang lancang dari manakah berani mencampuri urusan dalam perserikatan kami Hakkin Kaipang? Ketahuilah bahwa setelah aku bengsan kuih berada di sini, kau takkan ku beri ampun sebelum kau berlutut dan minta ampun sambil membayar dendah seratus. Selperakli Butek adalah seorang pemuda perantau yang sudah banyak pengalamannya, maklum akan keandahan orang-orang kengho dan kini mendengar sebutan Hakkin Kaipang. Yang diam-diam ia terkejut sekali karena nama ini adalah nama perkumpulan pengemis yang amat berpengaruh. Ia cepat menjurah tanda hormat, lalu berkata, Maaf, Long Hyong Siao Telibu Tek Daya Hoa San Pai tidak tahu bahwa Siao Telibu Tak Daya Hoa San Pai tidak tahu bahwa Siao Telibu Tak berhadapan dengan para orang gagah dari Hakkin Kaipang. Tadi Siao Temeliat seorang pengemis tua diseret-seret oleh dua orang muda, maka karena kasihan, tanpa menyelidiki lebih dulu telah turun tangan, harap dimaafkan, bengsan kuih tertawa bergelap dengan suara besar, jauh berbeda dengan potongan tubuhnya yang kecil bongkok. Ha, 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 bocah Hoa San Pai berani menggila. Kau tidak tahu bahwa pengemis itu adalah anggota kami yang melanggar dan melakukan pencurian makanan, karenanya harus dihukum. Sekarang kau telah berlaku lancang, hayo lekas berlutup dan keluarkan uang denda itu mendengar ini, panaslah hati libutek. Ia memang sedang berduka dan hatinya penuh dendam penasaran, sekarang ada orang menghinanya, Tentu saja ia menjadi marah. Bengsan kuih, kau sombong sekali. Apakah kau tidak mau memandang muka orang lain dan mengingat hubungan orang-orang tengok? Aku sudah minta maaf, akan tetapi siapa sudi berlutut dan membayar denda. Kalau begitu, kau harus merasakan kerasnya tongkatku kata Bengsan kuih yang segera menyerang dengan tongkat hitamnya. Butek terkejut sekali. Dan cepat ia menggerakkan tubuhnya mengelak lalu membalas serangan lawan. Akan tetapi, ternyata kakek pengemis yang bertubuh kecil itu gesit sekali dan sebentar saja butek yang sudah amat lelah dan pening itu terdesak hebat. Akhirnya, tak dapat tertangkis lagi. Pundaknya terpukul tongkat dan terasa amat sakit. Kini butek menjadi mati gelap dan dicabutnya. Pedangnya, lalu ia mengamuk, namun tongkat di tangan Bengsan kuih benar-benar liai dan dalam jurus ke-30, sebuah dorongan tongkat mengenai dada kanan pemuda itu yang segera terguling oboh dan tingsan. Kalau sekiranya tubuh butek tidak demikian lemah, belum tentu Bengsan kuih akan dapat merobohkannya dengan mudah, biarpun sebetulnya tingkat ilmu silat sikit ini memang masih lebih tinggi daripada kepandayan butek. Beramai-ramai tubuh li butek diangkat oleh para pengemis dan dibawa ke rumah perkumpulan mereka untuk melaporkan hal pemuda itu kepada ketua mereka, yaitu Nona Tiang Chun Eng yang sudah lama kita kenal. Nona ini adalah ketua Hekin Kaipang yang dulu tergila-gila kepada Chiang Lee. Bunuh saja pemuda ini kata Bimoli, nenek pengemis seperti setan yang amat galak itu. Suruh dia membayar dendeng seribu tel para kata siang tunghem, kakek tampan yang buntung kaki kirinya. Seperti telah kita ketahui, Chiang Chun Eng mempunyai tiga orang pembantu yang liai, yaitu kakek pendek bongkok Bengsan kuih, setan gunung sakti, nenek jembel bermuka setan Bimoli, setan perempuan cantik, dan kakek berkaki sebelah siang tunghem, di ruang tongkat dua. Akan tetapi, begitu melihat li butek, hati Chiang Chun Eng amat tertarik, apalagi ketika mendengar bahwa pemuda ini adalah murid dari Hoa San Pai. Semenjak gagal menarik perhatian Chiang Lee, Nona ini merasa amat kecewa dan berduka. Memang tidak sukar baginya untuk mencari jodoh karena banyak laki-laki yang tergila-gila kepada Nona yang cantik, kaya dan berkepandaian tinggi ini. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka berkenan di hati Chiang Chun Eng. Mana ia mau pandang macu kepada segala pemuda biasa yang biasanya hanya berpakaian mewah dan menjual lagak. Ia merindukan seorang suami yang gagah perkasa. Dan butek cocok dengan bayangan pemuda yang dirindukannya. Dia murid Hoa San Pai, tidak boleh diganggu. Baringkan di kamarku dan sediakan obat kata ketua ini dan tak seorang pun berani membantahnya. Dengan amat telatan dan penuh perhatian, Chiang Chun Eng sendiri merawat li butek. Hekin Kai Pangcu ini tidak mengulangi kekecewaannya seperti dulu ketika ia bertemu dengan Chiang Lee. Di samping memberi minum obat kepada butek yang selain terluka juga menderita sakit panas itu, ia memberi pula tiap hari semacam arak yang telah dicampur dengan obat pemabok. Oleh pengaruh obat inilah makali butek menjadi tak berdaya, seakan-akan berada dalam mimpi dan terjatuh ke dalam kekuasaan dan pengaruh kecantikan Chiang Chun Eng. Pemuda ini seakan-akan tidak tahu lagi apa yang dilakukannya. Patah hati dan kedukaan telah membuat ia kurang peduli akan kehidupannya, dan sekarang di bawah pengaruh obat pemabok, wajah Chun Eng yang cantik, sikapnya yang genit, dan kesenangan yang diberikan oleh ketua Hekin Kai Pang itu kepadanya, membuat butek lupa akan segalanya. Namun di dalam lubuk hatinya, butek tetap merana, tetap menderita. Hal ini terbukti dari keadaan tubuhnya yang kurus pucat, ia seakan-akan tak bersemangat lagi, bagaikan boneka hidup. Di dalam kota Taigoan, selain adanya perkumpulan pengemis Hekin Kai Pang yang berpengaruh sekali dan boleh dibilang menjadi pembantu penjaga keamanan kota, baru-baru ini terbentuk pula sebuah perusahaan pengantar barang yang dikepalai oleh tujuh orang saudara. Seperguruan. Perusahaan ekspedisi ini diberi nama Jit Leong Piao Kiok, Piao Kiok tujuh naga, dan setiap kali mereka mengantar dan mengawal barang, tempat barang ditancapi tujuh buah bendera kecil yang kesemuanya bergambarkan Leong dalam tujuh macam warna. Kalau diceritakan memang aneh, akan tetapi sesungguhnya betul bahwa di antara tujuh orang Piao Su ini, yang paling tinggi kepandainya dan bahkan yang menjadi kepalanya orang termuda. Dia ini bernama Gak Un Kiong, dan biarpun ia termuda usianya, namun saudara-saudaranya menyebutnya Tuako untuk tanda menghormat. Memang mereka ini orang-orang kasar yang tidak begitu mengindahkan kesepanan atau peraturan dan hal ini pun tidak begitu aneh kalau orang mengetahui asal-usul mereka. Gak Un Kiong dan kawannya ini memang bekas perampok-perampok kejam yang telah keluar dari hutan dan kini mencoba peruntungan dengan menjadi Piao Su. Kepandainan Gak Un Kiong dan kawan-kawannya memang cukup liai, apalagi orang Shiga ini sendiri, kepandainya tinggi dan tenaganya besar. Di samping itu, enam orang saudaranya juga memiliki kepandainan tinggi, belum diingat akan hubungan-hubungannya dengan dunia hitam, penjahat-penjahat, maka tentu saja ia amat berpengaruh. Gak Un Kiong karena ia anggap bahwa biarpun mereka itu bekas perampok, akan tetapi kalau sekarang sudah bertobat dan mau menjadi penduduk baik-baik, bahkan menjadi Piao Su, mengapa harus diganggu? Ia tahu bahwa kalau ia mengganggu Piao Su-Piao Su bekas perampok itu, ia akan mengundang permusuhan hebat dengan orang-orang jahat. Dan hal ini amat berbahaya bagi perkumpulannya sendiri. Pendeknya, Kian Chun Eng hanya akan turun tangan kalau benar-benar terbukti orang melakukan kejahatan. Ketika Gak Un Kiong melihat Chun Eng pada suatu hari, jatuhlah hatinya terhadap nona ketua ini dan serta merta ia majukan lamaran. Akan tetapi mana gadis ini mau menerimanya? Dengan sikap halus, ia menolak pinangan itu dengan alasan bahwa ia masih mempunyai tugas berat sebagai pemimpin Hekin Kaipang dan belum ada ingatan menikah. Gak Un Kiong mengerti bahwa penolakan ini berdasarkan rasa tidak suka maka diam diam ia merasa sakit hati sekali. Namun terhadap ketua dari Hekin Kaipang, ia tidak berani memergunakan kekerasan. Ia bukan seorang bodoh dan tahu pula akan kelihayan Kian Chun Eng yang dibantu oleh tiga orang tua yang berkepandayan tinggi pula. Maka ia menahan hatinya dan diam-diam ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia akan merintangi dengan kekerasan, hanya apabila ketua Hekin Kaipang itu akan menikah dengan orang lain. Pendeknya, kedua pihak, baik dari pihak Jit Leong Piao Kiok maupun dari pihak Hekin Kaipang saling menaruh perasaan jerih dan tidak mau membuat gara-gara. Dan akhirnya datanglah Li Butek yang kini sudah terkenal sebagai kekasih atau orang yang terpilih oleh Kian Chun Eng. Hal ini tentu saja membuat Gak Un Kiong marah sekali. Kepala Jit Leong Piao Kiok ini merasa serba salah. Untuk mempergunakan kekerasan sesungguhnya ia merasa agak jerih terhadap nama Hekin Kaipang. Akan tetapi mendiamkannya saja, hatinya tidak rela mendengar Nona yang dicintanya itu akan menjadi milik orang lain. Maka ia telah berhari-hari tidak kembali ke rumah dan selalu mabok-mabokan dan bermalam di dalam hotel di kota Taigoan. Akhirnya enam orang saudaranya menyusul dan di dalam hotel itu mereka berunding, lalu mengambil keputusan untuk membunuh Li Butek kemudian merampas Kian Chun Eng dengan paksa. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, kebetulan sekali ketika mereka mengadakan pertemuan di dalam hotel, datang Bilang yang mendengar percakapan mereka dan gadis ini bersiap sedia menolong Su Hengnya yang terancam bahaya. Demikianlah keadaan di kota Taigoan dan pengalaman-pengalaman Li Butek, pemuda yang patah hati dan sengsara itu, yang kini berada dalam cengkeraman Tiang Chun Eng dan terancam oleh Gak Lu Kiong dan kawan-kawannya yang merasa sakit hati kepadanya. Kita kembali pula kepada Bilang yang bagaikan seekor burung walet menyambar turun dari atas genteng dan dalam segebrakan saja telah berhasil merampas golok dari tangan Kuas Won, seorang saudara dari Un Kiong yang menjadi marah sekali. Kuas Won adalah seorang saudaranya yang memiliki ilmu golok cukup liai, namun dalam segebrakan saja telah roboh dalam keadaan pingsan oleh Bilang, maka tentu saja Gak Un Kiong selain menjadi marah juga amat kaget menyaksikan kehebatan sepak terjang nona muda yang cantik manis ini. Kawan-kawan serbu seru Gak Un Kiong sambil menggerakkan sepasang ruyungnya. Dengan gerak tipu Jililong Jutong, sepasang naga keluar dari goa, ia menyerang Bilang dengan ruyungnya. Namun Bilang sambil tersenyum mengejek, menggerakkan golok rampasannya dan sekaligus ia menindih ruyung kanan di tangan Gak Un Kiong dengan gerakan yang culiok sui, burung walet menyambar air. Bukan main kaget hati Gak Un Kiong ketika ia merasa seakan-akan ruyung kanannya tertimpa oleh benda yang berat sekali sehingga saja ruyungnya itu terlepas dari pegangannya. Akan tetapi ia lihai sekali dan ruyung kirinya yang berada di atas itu secepat kilat menimpa dari atas mengarah kepala Bilang. Darah perkasa ini tidak menjadi bingung menghadapi serangan hebat ini. Ia miringkan tubuh ke kanan dan begitu ruyung kiri lawannya lewat di samping kepalanya, goloknya, membabat di antara kedua ruyung dan langsung menyambar ke arah leher Gak Un Kiong. Sabetan iri demikian cepat dan kuatnya sehingga menimbulkan suara angin dan membuat Gak Un Kiong menjerit kaget. Piao Su ini cepat melempar tubuh ke belakang dan bergulingan di atas tanah menjauhkan diri. Keringat dingin berkumpul di dahinya karena serangan gadis itu tadi benar-benar amat berbahaya dan hampir saja lehernya terbabat putus. Ia meloncat lagi dan kini lima orang saudaranya dan beberapa orang anak buah Jitliong Piao Kiok yang sudah memburu ke tempat itu, segera maju mengeroyok Bilang. Gadis ini sama sekali tidak menjadi jerih dan begitu goloknya berkelebat, robohlah beberapa orang anak buah Piao Kiok itu. Betapapun juga, Bilang tidak mau sembarangan membunuh orang dan goloknya hanya menerbangkan senjata-senjata lawan dan melukai tangan dan pundak mereka saja. Gerakan Bilang demikian cepatnya sehingga mereka yang terluka itu sendiri tidak tahu bagaimana mereka sampai dapat dirobohkan. Pada saat itu, dari dalam rumah perkumpulan Heikin Kaepang, meloncat keluar empat orang. Mereka ini adalah Tiang Cun Eng dan tiga orang pembantunya yang menyeramkan, yaitu Bim Oli, Siang Tung Hem dan Beng San Kuwi. Ketika itu Gak Un Kiong sudah terlukap pundaknya oleh hujung golok Bilang, maka ketika melihat empat orang pemimpin Heikin Kaepang ini keluar, mereka menjadi ketakutan dan tidak ada harapan untuk dapat melawan lagi. Un Kiong bersuit keras dan kawan-kawannya segera angkat kaki sambil menyerat kawan-kawan yang terluka. Gak Un Kiong mulai saat ini kau tidak boleh terlihat di kota ini. Kalau kami melihat kau dan kawan-kawanmu, jangan anggap kami keterlaluan kalau kami takkan memberi ampun lagi teriak Kiang Cun Eng dengan suaranya yang nyaring dan berpengaruh. Tentu saja untuk ini Gak Un Kiong tidak perlu mendapat peringatan dua kali, karena ia sendiri pun sudah tahu bahwa setelah menderita kekalahan dan pengacauan yang dilakukannya terhadap Heikin Kaepang ini, ia dan kawan-kawannya takkan mungkin tinggal di Taigoan lagi. Maka pergilah ia bersama kawan-kawannya, kembali ke dalam hutan. Kini Kiang Cun Eng menghadapi Bilan dan sepasang matanya yang bagus dan genik itu memandang tajam, penuh kekaguman. Adik yang gagah perkasa, kau siapakah dan mengapa kau mencampuri urusan kami? Tanya Cun Eng dengan suara halus dan ramah, namun mengandung nada tinggi, tanda bahwa ketua Heikin Kaepang ini tidak merasa puas karena Gak Un Kiong dan kawan-kawannya dihajar oleh orang lain. Sebaliknya, Bilan memang sudah merasa jemuh dan muak melihat lagak genit dari Kiang Cun Eng, apap gi kalau ia teringat akan pemandangan yang dilihatnya di dalam kamar tadi. Sebelum kita bicara lebih jauh, ingin aku bertanya kepadamu, Pangcu, ketua, siapakah pemuda di dalam kamarmu itu dan pernah apakah kau dengan dia? Pertanyaan ini ajukan dengan nada gemas, karena memang Bilan merasa mendongkol terhadap perempuan. Ini, terutama sekali mendongkol melihat keadaan suhengnya yang sungguh mengecewakan hatinya. Merahlah muka Cun Eng mendengar pertanyaan ini. Sepasang matanya dibuka lebar dan ia membentak marah, bocah lancang mulut. Perduli apa kau dengan urusan pribadiku dan mengapa kau mengurus perkara di dalam kamar orang lain? Sungguh tak tahu malu. Apakah kau iri hati? Kalau kau iri hati carilah pemuda lain jangan mencampuri urusanku. Dia adalah calon suamiku, kau mau apakah tanya-tanya tentang dia bukan main malunya? Bilan ketika mendengar bentakan ini, akan tetapi kemarahannya lebih besar daripada rasa malunya. Aku merasa heran mengapa dia sudah berdekatan dengan perempuan macam engkau. Lekas kau panggil dia keluar. Li Butek adalah suhengku dan biarpun aku tidak peduli apa yang ia lakukan dengan kau, namun aku hendak bicara rentang urusan penting sekali dengan dia. Cun Eng mengerutkan keningnya, akan tetapi hatinya lega. Kalau gadis ini hanya sumoy, adik seperguruan, dari Butek saja, kepandainya tak perlu ditakuti. Namun mengingat bahwa gadis ini adalah sumoy dari kekasihnya, ia merubah nada suaranya dan kini ia berkata dengan suara agak ramah. Ah, tidak taunya sumoy yang datang. Mengapa tidak dari tadi memperkenalkan diri sehingga tak perlu kita ribut-ribut? Suhengmu sayang sekali tidak dapat keluar karena ia sedang menderita sakit panas. Marilah kau mengasuh di rumah kami, akan kami sediakan kamar untukmu dan setelah suhengmu agak merada sakitnya, boleh kau bertemu dengan dia. Tidak, aku mau bertemu sekarang juga. Harapkah suka menyuruh dia keluar, Bilan berkata tetap. Tidak bisa, adikku yang baik. Aku lebih sayang kepadanya daripada kau menghormat suhengmu, pada waktu ini ia tidak boleh keluar dari kamarnya, kalau begitu, terpaksa aku akan masuk ke dalam mencarinya kata Bilan mengancam. Tiba-tiba Cun Eng mengeluarkan seruan marah dan tubuhnya melompat ke depan pintu, menghadang jalan masuk. Bocah kurang ajar. Kau mengandalkan apakah maka demikian lancang dan berani mati? Kau sungguh-sungguh tidak tahu diri, berani main gila dan bersikap sombong di depan kami. Kalau aku tidak mengingat bahwa kau adalah sumoy dari libutek, sudah semenjak tadi aku usir engkau Nona, pukul saja mulutnya yang lancang, habis perkara bimoli yang melangkah maju dengan sikap mengancam, siap untuk menyerang Bilan. Nona muda, lebih baik kau menurut kata-kata panucu dan bermalam di sini menanti saatnya kau boleh bertemu dengan suhengmu, kata siang tunghem si kakek buntung dengan suara membujuk. Benar, Nona. Aku pun tidak suka bermusuhan dengan seorang Nona muda seperti engkau, apalagi engkau adalah sumoy dari calon pangcu kami, kata Beng San Kui sambil menyeringai. Kalian bandut tua matuk keranjang. Bimoli memaki marah kepada dua orang kawannya. Hekin Kaipang sudah mempunyai nama besar. Aku benar-benar mengharap kalian tidak berlaku memalukan dan memberi kesempatan kepadaku untuk bicara dengan suhengku. Kalau kalian tidak merintangi, aku pun tidak akan memperdulikan segala urusanmu, akan tetapi kalau kalian memaksa merintangi aku bertemu dengan suhengku, terus terang saja ku katakan, bahwa itu berarti rusaknya Hekin Kaipang di tanganku bocah sombong biarpun sumoy libutek, tidak boleh bersombong seperti itu di hadapanku. Hendak kulihat sampai di mana si kepandayanmu maka begitu sombong kah setelah berkata demikian, Kiang Cun Eng mencabut keluar siang tu, sepasang golok, yang berkilauan saking tajamnya. Ketua Hekin Kaipang ini memang ahlimen golok pasangan dan kini sepasang goloknya itu menyambar dari kanan-kiri, yang kanan menyambar leher bilan sedangkan yang kiri, menyambar ke arah pinggang, inilah gerak tipuji senghuitian, dua bintang terbang di langit, yang amat hebat dan berbahaya. Akan tetapi, bilan tersenyum mengejek dan sekali goloknya berkelebat mengitari tubuhnya, sepasang golok di tangan Cun Eng sudah dapat tertangkis dan alangkah kagetnya hati Cun Eng ketika merasa betapa telapak tangannya tergetar dan sakit sekali. Kau benar-benar hendak melihat perkumpulan muhancur hari ini bentak bilan yang cepat membalas dengan serangan bertubi-tubi. Menghadapi serangan ini, Cun Eng cepat memutar dua batang goloknya, menangkis sambil mundur sehingga terdengar suara nyaring terang berkali-kali. Melihat betapa dalam segedrakan saja ketua mereka sudah terdesak hebat, Bimoli menjerit dan menyerbu dengan siang kiamnya, sepasang pedangnya. Juga siang tunghem si beruang tongkat dua menyerbu dan membantu ketuanya dengan mainkan sepasang tongkat yang lihai. Beng San Kui tidak mau tinggal diam. Betapapun dia merasa sayang kepada nona muda yang lihai ini, namun melihat kedudukan perkumpulannya terancam, ia lalu menerjang dengan tongkat hitamnya dan sebentar saja bilan dikeroyok empat oleh tokoh-tokoh Hekin Kai Pang. Namun, bilan sekarang bukanlah bilan dahulu lagi. Darah perkasa ini telah mendapat gemblengan hebat, tidak saja oleh Choa Ong Sin Kai, akan tetapi bahkan telah digembleng secara hebat oleh Tian Teh Xiang Mo, maka jangankan baru empat orang ini, biar ditambah empat lagi agaknya takkan mungkin dapat menangkan gadis jelita yang lihai ini. Golok rampasan di tangannya bergerak laksana seekor naga mengamuk, gulungan sinar goloknya demikian lebar, panjang, dan kuat sehingga menindih dan mengurung empat orang pengeroyoknya yang menjadi bingung dan kabur pandangan matanya. Kini tempat ini penuh dengan pengemis-pengemis Anggauta Hekin Kai Pang dan mereka ini sambil berteriak-teriak ikut pula menyerbu dan mengeroyok bilan dengan tongkat mereka. Gadis ini menjadi gemas sekali, berkali-kali ia berseru, roboh kau dan sebentar saja terdengar pekek di sana-sini karena di mana saja tubuh darah ini berkelebat, Tentu seorang dua orang pengemis roboh terkena tendangan, pukulan tangan kiri atau juga kena dicium oleh hujung golok sehingga menderita luka dan tidak dapat bangun kembali. Tiba-tiba terlihat serombongan orang datang berlari-lari. Melihat kera mereka berjalan, rombongan ini merupakan pasukan terlatih dan benar saja, Mereka adalah penjaga-penjaga kota dan tanpa banyak cakap lagi mereka ini menyerbu bilan dan membantu para pengemis itu. Bilan terkejut buka min. Bagaimana ada penjaga-penjaga kota bahkan membantu para pengemis yang mengeroyoknya? Eh, eh, apakah kalian sudah gila? Bukan menangkap pengemis-pengemis yang mengacau ini, bahkan mengeroyoku perempuan pemberontak, Lebih baik kau menyerah komandan pasukan itu membentak sambil menyerang dengan goloknya. Bilan menjadi makin marah. Ketika kaki kirinya menyambar dan mengenai pergelangan tangan komandan itu, orang ini menjerit dan goloknya terlempar. Ternyata pergelangan tangannya telah patah tulangnya. Bilan lalu mengamuk, ia pikir bahwa keroyokan para pengemis dan penjaga itu tak perlu ditakuti, dan yang paling penting merobohkan pentolannya. Goloknya dikerjakan menurut ajaran telemo, dicampur adukan dengan ilmu pedang sin coak yang hoat yang ia pelajari dari coak ong sin kai. Baru beberapa jurus saja, ia telah berhasil melukai pundak bimoli dan menendang roboh siang tunghem. Jerihlah semua pengeroyok melihat kehebatan gadis ini. Mundur semua. Kalau tidak, demi golok ini, akan kurobohkan kalian ini semua kacoa-kacoa yang tiada guna. Bilan berseru keras sambil mainkan goloknya sehingga tubuhnya lenyap terbungkus oleh gulungan sinar golok. Para pengeroyok terkejut dan melangkah mundur, akan tetapi tiang cuneng dan beng san kui masih dekat mengeroyok. Dalam gemasnya, menggerakkan goloknya keras sekali. Terdengar suara nyaring dan sepasang golok di tangan cuneng terlempar jauh, kemudian terdengar ketua. Hekin kai pang ini menjerit karena pahannya telah terluka oleh tusukan golok, sedangkan beng san kui sendiri pun roboh karena dadanya didorong oleh tangan kiri Bilan. Kau yang menjadi biang ke ladinya. Kau perlu dihajar seru Bilan sambil memburu ke arah cuneng yang sudah rebah di atas tanah. Akan tetapi pada saat itu dari pintu muncul seorang laki-laki yang cepat mencegah dengan tegurannya, Sumoye jangan Bilan tertegun dan menengok sambil bertolak pinggang. Sikapnya gagah sekali, matanya tajam bersinar-sinar dan semua pengeroyok yang masih belum roboh menjauhkan diri dengan gentar. Su Heng, mengapa kau berada di neraka ini Bilan segera menegur Butek? Pemuda itu menghela nafas dan mukanya menjadi merah. Sumoye, sudahlah, jangan kau lanjutkan amukanmu. Betapapun juga, Hekin kai pang telah berlaku baik kepada ku bahkan, bahkan mereka telah menolongku. Pemuda ini dengan tindakan kaki terhuyung-huyung menghampiri kiang cuneng dan berkata, Cuneng, terima kasih atas segala kebaikanmu dan maafkan aku orang yang tidak kenal budi dan tiada guna ini. Aku pergi, Butek, jangan tinggalkan aku tanda seru cuneng menangis, Akan tetapi Butek tidak memperdulikannya lagi dan pergi dari situ diikuti oleh Bilan. Seru, tangkap mereka. Bunuh keduanya cuneng meloncat dan bagaikan seekor harimau betina ia menerjang Bilan dan Butek. Akan tetapi dengan sekali tendang saja Bilan sudah merobohkannya kembali dan tidak ada. Seorang pun anak buahnya berani menyerbu Bilan lagi setelah menyaksikan kelihayan gadis ini. Bilan tersenyum sindir dan melemparkan golok rampasannya ke atas tanah, di mana golok itu menancap setengahnya lebih. Kemudian Bilan lalu menarik tangan Butek berlari cepat pergi dari tempat itu. Setelah berada jauh dari Taigoan, Bilan berhenti dan bertanya kepada Butek. Su Heng, bagaimana kau meniadi begini kurus dan lenah? Aku sudah mendengar dari Su Heng Gan Hokseng tentang kau dan, dan Su Ciling In. Jangan sebut-sebut namanya lagi, Sumoy, terharu hati Bilan dan biarpun ia masih amat muda, ia dapat menyelami keadaan hati Su Hengnya ini. Agaknya karena kehilangan kekasihnya, Butek menjadi manusia yang tidak bersemangat lagi sehingga sampai termasuk dalam perangkap ketua Hekin Kaipang. Su Heng mengapa begitu lemah? Mana kegagahanmu? Mana semangat dan kepahlawanan murid Hoa San Pai? Kau hanya menghancurkan nama Hoa San Pai kalau kau bersikap selemah ini, Bilan sengaja mengeluarkan kata-kata keras untuk membakar semangat pemuda ini. Butek menundukkan kepalanya. Apa dayaku, Sumoy Su Heng, tidak tahukah kau betapa rakyat sedang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman bangsa Kin? Daripada kau bersikap seperti ini, tidakkah lebih baik kalau kau menggabungkan diri dengan para pejuang? Su Heng Gan Hokseng juga menggabungkan diri, maka sayangnya kalau kau menyianyikan usia muda dan kepandayanmu. Pula ketahuilah, guru-guru kita telah tertawan oleh Seng Tai Kok Su dari pemerintah Kin dan sekarang, apakah tamu berita ini membangunkan semangat Butek dan ia nampak marah sekali? Bilan menjadi girang dan ia menceritakan peristiwa yang terjadi di Hoa San Butek mengepal-gepal tinjunya dan memaki-maki. Jahanam benar orang-orang Kin. Tidak saja menghancurkan hidupku, bahkan berani mengganggu Hoa San Pai. Aku bersumpah untuk membalas dendam ini. Sumoy, mari kita serbu ke tempat mereka di Chinan, sabar, Su Heng. Aku memang hendak menuju ke sana untuk berusaha menolong guru-guru kita. Akan tetapi, keadaanmu masih lemah, kau masih belum sehat benar. Paling baik kau carilah Gan Su Heng dan setelah merawat kesehatanmu, kau dan Gan Su Heng dapat berjuang di samping para patriot lainnya. Ada pun tentang keselamatan guru-guru kita, kau doakanlah saja mudah-mudahan aku berhasil menolong mereka. Butek telah menyaksikan kepandayan semuanya tadi, maka ia merasakan kebenaran kata-kata ini. Ia sendiri selain masih lemah tubuhnya, juga apakah artinya kepandayannya? Bagaimana ia bisa menyerbu ke Chinan? Sedangkan menghadapi Giok Seng Cu saja ia tak berdaya. Maka ia lalu menyetujui pendapat Bilan dan berpisahlah kedua saudara seperguruan ini. Bilan melanjutkan perjalanan ke Chinan, ada pun li butek lalu berangkat mencari sutenya, Gan Hok Seng. Sekarang pemuda ini seakan-akan telah mendapat semangat baru dan hidupnya mempunyai cita-cita yaitu membantu perjuangan rakyat menghalau pemerintah Kin. Bilan melakukan perjalanan cepat sekali menuju ke Chinan. Ketika tiba di kota ini, ia tidak berani mengambil tempat bermalam di dalam hotel, karena tahu bahwa metu-metu pemerintah Kin tersebar di mana-mana. Ia lalu memilih sebuah kelenteng yang berada di luar kota dan bermalam di situ. Setelah beristirahat sehari lamanya, pada keesokan sorenya, masuklah ia ke kota Chinan dan malam hari itu ia mulai dengan penyelidikannya. Siang tadi ia telah bertanya-tanya akan tetapi tak seorang pun dapat memberitahu kepadanya tentang keadaan tokoh-tokoh Hoa San Pai yang tertawan. Agaknya hal ini dirahasiakan oleh Sem Tai Kok Su. Perlu diketahui bahwa ketika Sem Tai Kok Su pulang ke Chinan membawa para tawanan di tengah jalan Liang Bisu Tai menghemhuskan napas terakhir karena tidak kuat menahan penderitaan luka-lukanya. Ketiga saudara seperguruannya hanya dapat menangis dan jenazah nenek Li Hai ini dimakamkan di dalam sebuah hutan di tengah jalan. Kemudian, karena tidak sabar melihat perjalanan terlalu lambat baginya, Pak Hang Sian Su mendahului rombongan itu dan berlari cepat lebih dulu pulang ke Chinan di mana seperti telah dituturkan di bagian depan, kebetulan sekali ia dapat bertemu dengan Chiang Lei yang membaca surat dari Su Hengnya, yakni Pak Kek Sian Su. Malam itu sunyi sekali. Pemberontakan yang timbul di mana-mana membuat keadaan Tiongkok Utara menjadi kacau dan tidak aman. Jarang ada orang berani keluar pintu di malam hari karena boleh dibilang setiap malam tentu terjadi penyerbuan oleh sihak pemberontak yang tiba-tiba menyerang tempat yang kurang kuat penjagaannya. Yang dijadikan sasaran oleh para penyerbu tentulah rumah-rumah gedung pembesar Kin atau tangsi-tangsi penjaga dan lain-lain. Pokoknya, para pemberontak itu mengarahkan penyerbuan mereka terhadap kaki tangan pemerintah Kin yang mereka benci. Bilan mengambil jalan di atas genteng, langsung menuju ke Nghyong Huokan untuk menyelidiki dan kalau mungkin menolong guru-gurunya yang tertawan oleh Semtai Kok Su. Tingkat kepandai yang bilang sekarang sudah tinggi sehingga ketika ia berlari di atas genteng tidak menimbulkan suara berisik. Pada waktu itu, biarpun nampaknya sunyi, namun sebetulnya penjagaan di Nghyong Huokan amat kuat. Semtai Kok Su maklum bahwa sekarang para orang gagah dari selatan sudah bangkit dan membantu perjuangan para pemberontak, maka selain mengatur barisan-barisan untuk memadamkan api pemberontakan, mereka pun tidak lalai untuk menjaga gedung itu secara diam-diam. Maka ketika Bilan berada di atas genteng Nghyong Huokan, diam-diam segala gerak geriknya telah dilihat oleh para penjaga yang sudah siap dengan anak panah di tangan dan mengurung tempat itu. Semtai Kok Su sendiri yang memimpin penjagaan ini, terkejut melihat gerakan bayangan nona muda di atas genteng, karena gerakan itu benar-benar cepat dan ringan sekali, tanda bahwa yang datang adalah seorang pandai. Ketika Bilan sedang berdiri di atas genteng dan menduga-duga di mana kiranya tokoh-tokoh Hoa sampai di kurung, tiba-tiba terdengar suara mendesing dan dari segenap penjuru menyambar anak panah ke arah dirinya. Gadis ini tidak menjadi gugup. Dengan cepat ia menanggalkan baju mantelnya dan memutar jubah itu sedemikian rupa melindungi dirinya, sehingga semua anak panah yang menyambar ke arahnya runtuh semua ke atas genteng. Semtai Kok Su, manusia-manusia curang bentaknya sambil mencabut pedang dan secepat terbangnya burung walet, tubuh Bilan sudah meloncat ke kanan di mana terdapat barisan panah yang tadi menyerangnya. Keadaan menjadi gempar ketika Bilan menyerbu ke arah ini. Beberapa orang penjaga menyambutnya dengan golok, akan tetapi terdengar suara nyaring dan beberapa batang golok terbabat putus berikut tangan yang memegangnya. Teriakan-teriakan ngeri terdengar dan tubuh beberapa orang penjaga berguling dari atas genteng. Bilan mengamuk terus dan dalam waktu pendek saja ia sudah merobohkan tujuh orang penjaga. Semtai Kok Su marah sekali dan mereka ini muncul sendiri, menghadapi Bilan dengan senjata di tangan. Gadis liar dari manakah berani datang mengacau di sini bentak Kim Leong Hoat Ong sambil melintangkan rantai bajanya di depan dada. Semtai Kok Su berada di sini, apakah kau tidak lekas-lekas berlutut Bilan melihat tiga orang gagah berdiri di hadapannya, maka dengan marah ia menudingkan pedangnya. Semtai Kok Su, bagus benar perbuatanmu. Ketahuilah bahwa aku datang untuk minta kembali guru-guruku yang kalian tawan dari Hoa San Kini Semtai Kok Su mengenal gadis yang lihai ini, yang bukan lain adalah Nona yang dulu telah mengacaukan pertemuan orang-orang gagah di Taman Bunga di Kota Chin An. Tertawalah Kim Leong Hoat Ong. Ha, 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 tidak taunya kau yang datang. Bagus, kebetulan sekali. Memang sudah lama kami hendak menangkapmu atas kedosanmu dahulu di Taman Bunga. Sekarang kami takkan memberi ampun lagi padamu biarpun mulutnya berkata demikian. Namun diam-diam Kim Leong Hoat Ong menjadi terkejut dan juga gelisah. Dahulu pun gadis ini yang mendatangkan malapetaka. Terhadap gadis ini sendiri, ia tidak merasa takut, akan tetapi siapa tahu kalau-kalau gadis ini datang bersama Cho Aeng Sin Kai dan Tian Teh Siang Mo. Diam-diam Kim Leong Hoat Ong lalu memberi tanda rahasia kepada seorang penjaga untuk menyusul Bamau Hoat Su dan Pan Hang Sian Su yang bermalam di rumah kepala daerah, untuk memanggil mereka membantu, karena kalau Cho Aeng Sin Kai dan Tian Teh Siang Mo benar-benar datang bersama gadis ini, hanya Bamau Hoat Su dan Pak Hang Sian Su saja yang kiranya dapat menghadapi mereka. Kim Leong Hoat Ong, percuma saja kau dan dua orang saudaramu menyebut diri sebagai Semtai Kok Su, karena ternyata kalian adalah pengecut dan berwatak curang. Mengapa kalian menawan guru-guruku di Hoa San? Kalau memang kalian berkepandayan, bebaskan guru-guruku dan marilah kita bertempur secara jujur. Biar aku yang mewakili Hoa San Pai menghadapi kalian bertiga, Kim Leong Hoat Ong tertawa. Bocah sombong, kau dan semua orang Hoa San Pai adalah pemberontak-pemberontak yang mengacau keamanan, maka sekarang juga kami akan menangkapmu sambil berkata demikian, rantai baja di tangan Kim Leong Hoat Ong bergerak menyambar ke arah kepala bilan. Gadis ini menjadi marah sekali dan pedangnya berkelebat cepat. Dengan gerakan yang indah dan manis ia mengelap dari sambaran rantai baja dan dalam gerakan mengelap ini ia membarengi dengan tusukan maut ke arah dada lawannya. Kim Leong Hoat Ong terkejut sekali. Gerakan nona ini benar-benar cepat dan tidak terduga sekali, maka ia lalu melompat ke belakang sampai setombak jauhnya untuk menghindarkan diri dari serangan ganas itu. Namun bilan tidak mau memberi hati dan secepat kilat ia mengejar dengan tusukan lain dari pedangnya yang berkelebat-kelebat ganas. Melihat betapa nona itu mendesak suhang mereka, Kim Leong Hoat Ong menyerbu dengan sepasang ruyungnya yang berwarna hijau, sedangkan tiat Leong Hoat Ong juga tidak mau tinggal diam, langsung menyerang dengan goloknya yang lebar. Bagus, hari ini aku akan menamatkan riwayat Semtai Kok Subilan berseru dan pedangnya diputar cepat sekali dalam permainan pedang Sin Choa Kiam Hoat, ilmu pedang ular sakti, yang dulu ia pelajari dari Choa Ong Sin Kai. Ilmu pedang ini memang sifatnya ganas sekali dan paling tepat dan cepat untuk dipergunakan menyerang lawan. Kalau saja tiga orang tokoh kerajaan kini ini maju seorang demi seorang, dalam beberapa jurus saja mereka tentu roboh oleh ilmu pedang ini. Namun, mereka adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi dan kini dengan jalan mengeroyok mereka masih dapat mempertahankan diri dan bahkan membalas dengan serangan yang tak kurang hebatnya. Melihat ketangguhan tiga orang lawannya, bilang kehilangan kesabarannya dan tiba-tiba pedangnya berubah gerakannya. Kini ia mainkan ilmu pedang Tian Teh Tiam Hoat yang ia pelajari dari Tian Teh Siang Mo. Kebebatan ilmu pedang ini luar biasa sekali dan dalam beberapa jurus saja terdengar teriakan kesakitan ketika pedangnya berhasil melukai pundak Tiat Leong Hoat Ong sehingga golok besar di tangan orang ini terlempar di atas genteng. Kim Leong Hoat Ong dan Gin Leong Hoat Ong menjadi terkejut dan marah sekali. Mereka menyerbu makin ganas, akan tetapi kembali ujung pedang. Bilang telah melukai lengan kiri Gin Leong Hoat Ong sehingga kini terpaksa orang kedua dari Sentai Kok Su itu hanya mainkan. Ruyung kanan saja sambil meringis kesakitan karena lengan kirinya telah terluka dan ruyung kirinya juga terlepas dari pegangan. Bilang mendesak terus dan agaknya tak lama lagi ia akan dapat merobohkan lawannya yang tinggal dua orang itu kalau saja pada saat itu tidak terdengar bentakan hebat, bocah liar kau mencari mampus bentakan ini disusul dengan melayangnya dua senjata roda yang liai sekali. Bamao Hoat Ong telah datang atas panggilan para penjaga tadi. Melihat kedatangan kawan yang tangguh ini, Kim Leong Hoat Ong dan Gin Leong Hoat Ong menjadi lega dan meloncat mundur. Gin Leong Hoat Ong segera merawat lengan kirinya, adapun Kim Leong Hoat Ong lalu merawat tiat Leong Hoat Ong yang menderita luka parah di pundaknya. Bilang terkejut melihat datangnya serangan sepasang roda itu, ia belum kenal siapa adanya pendeta yang bertubuh tinggi besar ini. Dengan cepat ia menangkis dengan pedangnya dan karena ia kurang mengenal kelihayan sepasang roda ini, hampir saja pedangnya terampas dari tangannya dan hampir ia mendapat celaka. Roda yang kiri berputar dan pedangnya seakan-akan terbetot oleh tenaga yang luar biasa kuatnya, sedangkan roda kanan terbang menyambar kepalanya. Bilang cepat mengerahkan tenaganya mencabut pedangnya dan serangan roda kanan itu dapat dihindarkan dengan jalan merendahkan tubuhnya. Kemudian ia meloncat mundur dan memandang dengar penuh perhatian, lah mulai merasa khawatir dan bersikap hati-hati sekali. Ternyata olehnya bahwa yang menyerangnya adalah pendeta tinggi besar itu, yang datang bersama dua orang tua lain. Seorang di antaranya adalah seorang kakek yang sudah tua sekali, dan orang kedua adalah seorang Tosu. Ia tidak tahu bahwa yang menyerangnya, yaitu Bamao Ho Atsu, datang bersama Pak Hang Sian Su dan Giyok Seng Cu yang amat lihai. Bamao Ho Atsu memang mempunyai watak yang agak sombong dan menganggap diri sendiri terpandai. Tadi ketika melihat Sen Tai Kok Su tidak dapat mengalahkan lawannya yang ternyata hanya seorang gadis muda ia lalu berpesan kepada Pak Hang Sian Su dan Giyok Seng Cu agar jangan turun tangan, karena ia sendiri hendak menghadapi gadis itu. Melihat betapa gadis itu dapat menangkis serangannya, Bamao Ho Atsu menjadi terkejut dan juga penasaran, ia lalu menyerang lagi dan kini sepasang rodanya mengancam gadis itu dan mengurung rapat. Diam-diam Bila Nengeluh karena ternyata kepandaian lawannya ini benar-benar hebat. Tahulah ia mengapa kakek dan gurunya dari Ho Atsu sampai kalah dan tertawan, karena Sen Tai Kok Su mempunyai pembantu yang begini pandai, ia mengerahkan seluruh kepandaiannya dan melawan mati-matian. Pedangnya bergerak cepat sekali dan kini ia mainkan ilmu pedang Tiantekian Ho Atsu yang amat aneh gerakannya. Namun, tetap saja sepasang roda itu masih mengancam dan menindih pedangnya, bahkan beberapa kali hampir saja pedangnya dapat terampas, Bilan maklum bahwa menghadapi pendeta ini saja ia sukar mencapai kemenangan, apalagi kalau Kim Leong Ho Atsu membantu, tentu akan kalah. Tak seorang pun tahu bahwa diam-diam sepasang metu yang tajam menyaksikan pertempuran ini dari balik wungan rumah. Metu ini memandang penuh kekhawatiran. Karena ia maklum bahwa tak lama lagi Bilan pasti akan kalah apalagi kalau Giyok Seng Chu atau Pak Hang Sian Su turun tangan. Yang mengintai adalah metu Chi yang le pemuda gagah perkasa yang memang selalu Memasang metu menyelidiki keadaan Nghyong Hui E. Ko An, bersiap untuk menolong orang-orang gagah yang menyerbu tempat itu. Kini ia menjadi bingung. Untuk keluar membantu ia merasa sungkan dan takut kepada susyoknya. Kalau dia diam saja tidak membantu, ia benar-benar kasihan kepada gadis itu. Juga diam-diam ia merasa kagum sekali melihat gadis yang perkasa itu. Keadaan Bilan kini benar-benar amat terdesak dan berbahaya sekali. Makin lama gerakan sepasang roda dari Bamau Hoa semakin kuat saja dan Bilan yang tadi sudah mengeluarkan banyak tenaga ketika dikeroyok oleh Seng Tai Kok Su dan kawan-kawannya Uni mulai merasa lelah menghadapi Bamau Hoa Su yang demikian tangguhnya. Keadaan malam hari itu gelap dan penerangan di atas genteng itu hanya dari tiga buah lampu yang digantung tinggi-tinggi di sekeliling rumah. Tiba-tiba terdengar suara keras dan tiga buah lampu ini meledak pecah dan padam. Bahkan sebuah di antaranya terbakar dan mulai membakar tiang di bawah gunungan Seng Melimpang. Pada saat itu, sepasang roda dari Bamau Hoa Su sedang mengurung dan mengancam milan. Tiba-tiba nampak beberapa benda berkeredepan menyambar dan dengan cepat sekali menghantam kedua pundak Bamau Hoa Su. Kakek ini terkejut sekali, lah melihat pula datangnya benda-benda ini dan mendengar suara anginnya, maka cepat ia merendahkan tubuhnya untuk mengelap dari sambaran dua buah benda yang mengarah pundaknya, akan tetapi beberapa buah benda lain menghantam roda-roda di tangannya sehingga ia merasa kedua rodanya terpukul dan hampir terlepas dari tangannya. Cepat ia melompat mundur dan pada saat itu terdengar seruan, laril. Bilang juga tahu bahwa ada orang pandai membantunya secara diam-diam, maka kini mendengar seruan lari itu, ia cepat melompat jauh, melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Bangsat kecil, kau berani main gila serupa Hang Sian Su yang tahu-tahu menggerakkan tubuhnya ke arah dari mana benda-benda itu menyambar. Adapun Bamau Hoa Su dan Giyok Sen Chu juga tidak tinggal diam. Gadis liar, kau hendak lari ke mana bentak Bamau Hoa Su yang bersama Giyok Sen Chu mengejar bilan. Lain-lain orang dikepalai oleh Kim Lyong Hoa Tong, segera memadamkan kebakaran kecil yang diakibatkan oleh pecahnya lampu, dan memasang lampu baru untuk menerangi tempat itu. Chiang Lei yang menolong bilang, ketika melihat susoknya melayang ke arahnya, tidak berani menyambut dan segera melompat jauh. Pak Hang Sian Su dapat mengenal sambitan senjata rahasia yang berkeredepan tadi, karena itu adalah Hem Gi, senjata gelap, yang disebut Siao Seng Siam, jarum bintang kecil, semacam jarum yang ujungnya runcing dan gagangnya mempunyai kepala terbuat dari batu yang berkeredep. Inilah senjata rahasia yang biasa dipergunakan oleh Pak Kek Sian Su di waktu muda, maka Pak Hang Sian Su dapat menduga bahwa pelemparnya tentulah murid Su Hengnya itu. Karena Chiang Lei berlaku hati-hati dan tidak mau melayaninya ketika Pak Hang Sian Su tiba di tempat itu, pemuda tadi telah pergi jauh. Ada pun bilan yang melarikan diri, dikejar oleh Giyok Seng Su dan Bamao Ho Atsu. Gadis ini berlari cepat sekali, melompat turun dari atas rumah. Akan tetapi Bamao Ho Atsu yang merasa penasaran, terus mengejarnya dan telah mengambil keputusan hendak menangkap gadis ini. Setelah mereka keluar dari kota Chin An dan tiba di luar tembok kota, tiba-tiba di atas tembok melayang turun sesosok bayangan yang menghadang larinya Bamao Ho Atsu dan Giyok Seng Su. Ketika mereka ini memandang, bukan main marahnya Bamao Ho Atsu mengenal bahwa penghadangnya bukan lain adalah Go Chiang Lei, pemuda yang pernah mengalahkan sepasang rodanya ketika pemuda ini datang membawa surat suhunya untuk Pak Hang Sian Su. Ketarat! Lagi-lagi kau yang mengganggu rame seru Bamao Ho Atsu dan cepat ia menyerang dengan sepasang rodanya. Giyok Seng Su tanpa mengeluarkan kata-kata langsung maju mengeroyok sambil mainkan senjata rantainya yang lihai. Akan tetapi kali ini Chiang Lei tidak main-main lagi dan begitu ia mainkan pedangnya sambil mengerahkan tenaganya, Bamao Ho Atsu dan Giyok Seng Su terpaksa mundur dengan kaget sekali. Serbuan pemuda ini benar-benar hebat dan tenaga yang keluar dari sambaran pedang Kim Kong Kiam sekaligus dapat membuat sepasang roda dan rantai itu terpental memukul pemegangnya sendiri. Beberapa juru selamanya Chiang Lei tidak mau memberi kesempatan kepada dua orang lawannya untuk membalas serangannya, ia mendesak dan mengeluarkan ilmu silat Pak Kek Sian Chiang Ho Atsu yang lihai. Oleh karena ilmu silat ini memang ilmu silat rahasia yang belum pernah terlihat di dunia dan yang kehebatannya menduduki tingkat tertinggi, tentu saja Bamao Ho Atsu dan Giyok Seng Su menjadi bingung dan tidak dapat membalas serangan pemuda itu, melainkan sibuk menjaga diri karena pedang kuning emas itu seakan-akan berubah menjadi puluhan banyaknya. Chiang Lei memang hanya bermaksud menolong Bilan saja dan memberi kesempatan kepada gadis itu untuk melarikan diri, maka setelah ia mendesak beberapa juls dan mengerti bahwa kini Bilan telah lari jauh, tiba-tiba ia meloncat keluar dari kalangan perteperuran dan berlari meninggalkan Bamao Ho Atsu dan Giyok Seng Su. Bukan main marahnya kedua orang ini. Sambil memaki-maki mereka lalu melepaskan senjata-senjata gelap ke arah bayangan Chiang Lei yang meloncat jauh. Akan tetapi Chiang Lei adalah bekas murid Tian Lomo, seorang ahli MG, senjata gelap, yang lihai sekali. Sebelum senjata-senjata rahasia yang dilepas oleh kedua orang pendekat itu mengenai tubuh Chiang Lei, terlebih dulu pemuda ini sudah menggerakkan tangan kirinya dan beberapa benda berker depan telah menyambar dan memukul runtuh semua senjata rahasia lawan. Sebelum menjadi murid Pak Kek Sian Su, Chiang Lei memang sudah ahli dalam penggunaan senjata rahasia yaitu kepandayan yang dipelajarinya dari Tian Lomo. Setelah ia menjadi murid Pak Kek Sian Su di puncak Luliang San, ia menambah kepandainya ini dengan penggunaan Xiao Seng Ciam, jarum bintang kecil, yaitu senjata rahasia yang dahulu seringkali dipergunakan oleh Pak Kek Sian Su di waktu muda. Setelah dapat melarikan diri dari Bamau Ho Atsu dan Giyok Seng Ciu, Chiang Lei berlari terus. Akan tetapi, tiba-tiba dari balik sebatang pohon meloncat keluar sesosok bayangan dan ketika ia memandang, ternyata Dilan telah berdiri di hadapannya. Keadaan suram-slam mendekati gelap dan ia tidak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas, akan tetapi melihat bentuk tubuhnya, tahulah Chiang Lei bahwa ia berhadapan dengan gadis yang ditolongnya tadi. Anjing pemerintah Kin, kau masih mengejarku? Asal jangan main keroyokan, aku liang bilan takkan mundur setapak pun seru bilan sambil maju menerjang dengan pedangnya. Di dalam gelap, gadis ini pun tidak dapat mengenal siapa adanya orang yang ia hadapi, akan tetapi karena orang ini berlari cepat mengejarnya tentu saja ia menduga bahwa orang ini juga seorang kaki tangan Seng Tai Kok Su yang mengejarnya. Chiang Lei menjadi geli dan diam-diam ia memuji ketabahan hati gadis muda ini. Dimaki dan diserang, ia diam saja, hanya segera mengeluarkan pedangnya dan melayani bilan bermain pedang. Ketika mereka bertempur dan bergebrak beberapa jurus lamanya, keduanya terkejut dan heran. Bilan merasa terkejut sekali karena ternyata bahwa kepandayan atau ilmu pedang dari lawannya ini benar-benar lihai sekali, ada pun Chiang Lei merasa terheran-heran karena ia mengenal ilmu pedang yang dimainkan oleh bilan sebagai ilmu pedangnya sendiri sebelum menjadi murid Pak Kek Sian Su, yakni ilmu pedang dari Tiantes Yang Mo dan biarpun gerakan gadis ini lebih lihai dan juga ilmu pedang itu banyak sekali kemajuannya seakan-akan kedua bekas gurunya itu telah menyempurnakannya, namun pada dasarnya sama saja dengan ilmu pedang yang ia pernah pelajari dari iblis kembar itu. Maka ia pun lalu merubah gerakan pedangnya dan kini ia pun mainkan ilmu pedang Tiantekiam Su Tiang tentu saja dikenal baik oleh bilan. Eh, siapa kau gadis ini membentak dengan suara heran? Dari mana kau mencuri ilmu pedang Tiantekiam Hoat? Tidak ada yang mencuri ilmu pedang. Sebaliknya kau tadi mengaku anak murid Hoasan Pai, mengapa sekarang mainkan ilmu pedang dari Tiantes Yang Mo? Sejak kapankah kau menjadi murid dari kedua orang guruku Hektometer, kau mengaku guru kepada kedua suhuku? Tak salah lagi kau tentulah ku Chiang Le murid yang murtad dan yang mengkhianati kedua suhuku itu serubilan yang sengaja bersikap keras, padahal hatinya berdebar-debar karena ia kini berhadapan dengan cucu dari kakek angkatnya, yaitu Tan Seng. Eh, eh, nanti dulu kata Chiang Le. Betapapun juga, kalau kau sudah menjadi murid mereka kau masih terhitung semuaiku sendiri. Bagaimana kau tadi dapat katakan bahwa aku seorang murid murtad dan mengkhianati guru-guruku karena kau meninggalkan mereka dan belajar silat kepada orang lain? Tiba-tiba pemuda itu tertawa bergelak, seakan-akan ia mendengar sesuatu yang amat menggelikan hatinya. Bilan menjadi gemas, sayang ia tidak dapat melihat dengan nyata wajah pemuda itu, karena keadaan gelap. Akan tetapi ia dapat melihat bahwa tubuh pemuda itu tinggi tegap, biarpun tidak setegap tubuh libutek suhengnya, dan dapat mendengar bahwa suara pemuda ini lantang akan tetapi bernada halus. Kenapa kau tertawa? Apanya yang lucu Chiang Le menahan suara ketawanya? Karena kau tadi memaki aku sebagai murid murtad dan berhianat, sedangkunkah sendir pun murtad dan berhianat. Bilan terkejut. Kurang ajar, kau lancang sekali, bukankah betul kata-kataku tadi? Kau, seorang anak murid Hoasan Pai, namun kau juga meninggalkan Hoasan Pai dan menjadi murid Tiantes yang mau. Orang selagi. Muda mencari kemajuan, mengapa disebut murtad dan berhianat Bilan tertegun? Memang, biarpun kedua orang suhunya telah berpesan agar kalau bertemu dengan Chiang Le ia suka menghajar murid murtad itu, namun di dalam hatinya tentu saja ia merasa berat untuk melakukan tugas ini. Pertama-tama ia sendiri pun berganti guru, sama halnya dengan Chiang Le, kedua karena Chiang Le adalah cucu dari kakek angkatnya. Kau pandai memutar lidah. Cukup tentang itu, sekarang hendakku bertanya apakah maksudmu mengejarku? Apakah kau sudah menjadi kaki tangan pemerintah Kinona? Jangan menuduh secara sembarangan saja. Kita bersatu haluan. Bahkan aku tahu pula akan maksud kedatanganmu, tentu hendak mencari tokoh-tokoh Hoasan Pai itu dan hendak menolong mereka bukan? Tak usah kau bersusah payah, kalau hendak bertemu dengan mereka, pergilah ke Biyo, Kuil, rusak di sebelah barat kota, di dalam hutan bambu itu. Setelah berkata demikian, Chiang Le loncat ke dalam gelap dan lenyap dari situ. Sayang, aku belum dapat melihat mukanya, dan belum berkesempatan untuk menanya tentang riwayatnya. Apakah ia tidak tahu bahwa Kongkong adalah kakeknya yang asli pikir Bilan dan teringatlah ia akan kata-kata pemuda itu? Benar-benarkah ia akan dapat menemui Kongkongnya dan suhu-suhunya di dalam hutan sebelah barat kota? Hatinya berdebar penuh harapan ketika Bilan berlari-lari dalam menuju ke barat. Ketika ia tiba di dalam sebuah hutan bambu, benar saja ia melihat kuil kuno yang biarpun di bagian bawahnya sudah buruk dan rusak, namun gentengnya masih kuat dan baik. Ia meloncat ke atas karena sebagai seorang gadis kengol yang berpengalaman, ia selain berlaku hati-hati dan menyelidiki lebih dulu sebelum mengambil tindakan. Begitu kakinya menginjak genteng, lampu penerangan yang tadinya terpasang di dalam kuil itu padam dan tiba-tiba dari bawah menyambar tiga buah benda ke arah tubuhnya, Bilan terkejut dan cepat mengelak sambil mengulur tangannya. Ia berhasil menyambar sebutir senjata rahasia itu dan ketika dilihatnya ternyata itu adalah sebutir besit pilihan si, senjata rahasia yang biasa dipergunakan oleh Tan Seng, kakeknya. Kongkong, suhu, teucu Bilan berada di sini teriak Bilan dengan Girang sekali. Terdengar seruan Girang dan juga terheran dari bawah dan tak lama kemudian, dari bawah melayang naik, tiga bayangan yang bukan lain adalah Tan Seng, Liang Gichinjin dan Liang Teksian Seng. Bilan cepat-cepat memberi hormat dengan hati Girang sekali. Bilan, sungguh tidak kami nyana bahwa kau yang datang. Semenjak tadi memang ada bayangan seorang yang mengintai kami, kami sedang menanti saat baik untuk menangkapnya. Agaknya ia matum batu dari pemerintah Kin kata Tan Seng. Kalau begitu, mari kita mencari dan membekuknya, Kongkong kata Bilan dengan gemas. Tadi dia datang dari jurusan sana kata Liang Gichinjin sambil menunjuk ke arah kanan kuil. Beramai-ramai mereka lalu mengejar ke jurusan itu, namun tidak nampak bayangan siapapun juga. Padahal, memang ada seorang laki-laki bertubuh pendek berkumis melintang panjang yang bersembunyi di balik wuhungan sebelah depan. Orang yang pendek kecil ini mempunyai gerakan yang amat lincah dan cepat. Juga gintangnya sudah tinggi sekali sehingga ia tidak menerbitkan suara sedikit pun juga. Dengan sepasang matanya yang lebar ia mengintai ke arah mereka berempat yang mencoba mencarinya dan sikapnya seperti seorang maling yang amat mencurigakan. Ketika sudah melihat dengan jelas dan mendapat kenyataan bahwa tiga orang tua itu adalah tokoh-tokoh Hoa San Pai, sedangkan Nona itu adalah pendekar wanita yang baru saja mengacau Weng Hiong Hoa Kuan, orang ini lalu bergerak hendak meninggalkan kuil. Akan tetapi, baru saja ia meloncat, tiba-tiba bayangan lain menyambar dan sebelum ia berdaya, ia telah kena ditotok oleh orang itu yang mempergunakan tiam huat, ilmu menotok jalan darah, yang istimewa sekali. Orang pendek kecil ini seketika menjadi lumpuh seluruh tubuhnya dan ia tidak dapat melawan lagi ketika orang yang menotoknya itu memegang leher bajunya dan membawanya turun ke bawah dengan gerakan yang luar biasa ringannya. Orang yang menangkapnya ini bukan lain adalah Chiang Le yang diam-diam tadi mengikuti perjalanan bilan. Setelah Chiang Le membuat pengintai itu tidak berdaya, ia lalu melemparkan tubuh itu ke dalam kuil, kemudian ia pergi meninggalkan kuil itu. Bilan dan tiga orang tokoh Hoa San Pai kembali ke kuil dengan tangan hampa. Mereka telah mencari-cari, namun tidak menemukan orang di dalam hutan yang sunyi itu. Maka, alangkah heran dan tercengang mereka ketika di dalam kuil mereka melihat seorang laki-laki rebah dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya. Inilah dia orang yang mengintai kami tadi kata Liang Gichinjin kepada bilan, kemudian kakek ini lalu menotok orang itu untuk membebaskannya dari pengaruh totokan Chiang Le. Orang pendek kecil berkumis itu berlutut dengan tubuh gemetar, ia maklum bahwa kini ia telah berada di tangan musuh dan dalam keadaan berbahaya. Kau siapa dan mengapa mengintai kami tanya Liang Gichinjin dengan suara keren. Aku, aku tidak mengintai, aku seorang pelancong yang kemalam mandi, di hutan ini, jawab orang itu gugup. Bohong bilan membentak dan sekali pedangnya berkelebat, lenyaplah sebelah kumis orang itu. Sekali lagi membohong, telingamu kupotong. Hayo mengakukah siapa dan apa kerjamu di sini dengan muka pucat dan suara megap-megap, orang ini mengaku. Dia adalah seorang pencopet atau pencuri yang kenamaan di kota Chin'an dan telah lama bekerja sebagai matu-matu yang amat dipercaya oleh Semtai Koksu. Karena ia memiliki kepandaian berlari cepat dan lingkang yang sudah tinggi maka gerakannya gesit dan cocok sekali kalau ia menjadi seorang matu-matu. Ia bernama Lotek dan dijuluki Shinto, malaikat copet. Atas perintah Semtai Koksu ia disuruh menyelidiki keadaan orang-orang gagah yang mengganggu kota Chin'an dan kebetulan sekali ia dapat menemukan tempat bersembunyi tokoh-tokoh Hoa San Pai yang telah lari dari tempat kurungan mereka di Chin'an. Dan bagaimana kau tahu-tahu meringkuk, hal 62-63 gak ada. Siang Mo sehingga tokoh-tokoh Hoa San Pai itu menjadi girang sekali karena mereka dapat menduga bahwa kepandaian Bilan kini tentu amat tinggi. Sebaliknya Bilan lalu mendengar penuturan kakek angkatnya. Ternyata bahwa tiga orang tokoh Hoa San Pai ini ditawan dan dibawa ke Chin'an, di mana mereka selain menerima siksaan juga mendapat bujukan dari Semtai Koksu agar supaya suka menyerah saja dan membantu pemerintah Kin. Tentu saja tiga orang kakek gagah ini tidak sudi menerima bujukan ini dan menyatakan lebih baik di binasa daripada membantu pemerintah Kin yang menindas rakyat Tiongkok.